Selamat pagi di Minizu Jogja Exotarium Masih sepi tapi sudah mulai berdatangan pelunjungnya Masih tutup ya, masih terlalu pagi Sudah mulai berdatangan Ini lokasi outbound Susur sungai juga Ini Ini Anda Masuki zona Satu perokok Ini di sana zona kambing Bu Bu yang buruk Ini Kantin Jazz Ini Ini lokasi kantin Jazz Ini zona satwa Halo Mas Ini salah satu karyawan Di sana ada zona kelinci Ini zona satwa ya Ada Kelinci Ada kura-kura sulcata Di sana ada kandang rusak Di sana ada kelinci Kura-kura nya masih ada di kandang Ini Karena belum buka ya Masih terlalu pagi Zona nocturnal Zona nocturnal Ini juga ada zona reptil di sana Zona reptil Zona reptil Kudanya masih di kandang Itu ada kuda Ada kuda Di sana ada Burung Makau Ini ada kuda ya Ada dua kuda Itu Anak-anak Sudah ada yang Masuk juga Rame ya Kondisinya Itu Anak-anak SD Mas Sudah Ada datang ya Walaupun Belum sepenuhnya buka Sudah pada hadir Untuk berkunjung ke Minizu Jogja Exotarium Itu Ada kantin souvenir di sana Dan di sini ada Kerbau bule ya Kerbau yang cukup langka Kenapa disebut Bule Mungkin karena warnanya pink ya Hayak bule Tuh Itu namanya kerbau bule Itu masih Di dalam kandang Di sana ada burung merah Ada ayam mutiara Sudah mulai rame ya Walaupun pagi hari Sudah mulai rame Mari Siapa saja yang Ingin Wisata di Jogja Bisa ke Minizu Jogja Exotarium Itu ada Ayam mutiara Ada ayam mutiara Ada merah Ada merah Ini ada merah Ayam Riknek Gak ada ayamnya Ada juga merah hijau spalding Itu merah hijaunya dan ayamnya tadi ya Itu merahnya sangat cantik Tapi kebetulan gak mekar Biasanya kalau mekar Biasanya kalau mekar Untuk Menggoda pasangannya Ini Ini ayamnya tadi ya Oke kita lanjut Nah kalau Di bagian ular ya Ada di sana Nah Kalau ini ada Outer ya Atau mungkin sebut juga berang-berang Ini outernya Dilarang ya Memasukkan Jari tangan Kedalam kandang Karena sangat berbahaya Oke kita lanjut Disini outernya Oh itu mandi dia outernya itu Ada dua ya Itu outernya mandi Outer-outer Ya dipanggil Tapi jangan sampai Kita memasukkan Tangan kita Di dalam kandang ya Nanti akan digigit Sangat terbahaya Ini Ini Jangan Jangan melakukan hal itu Itu dilarang Dilarang Masukkan jari dalam kandang Berang-berang Atau outer Atau nama latinya Lutrinai Itu lucu sekali ya Tapi Jangan terpancing Untuk memasukkan Tangan di dalam kandang Karena bahaya Bisa digigit Oke lanjut Kesini Disini ada Ayam ya Oto ungges Ayam pelung Ada Ayam kapas Disini Seperti itu Ayamnya Bentuknya Ada seperti kapas-kapasnya Di kaki Kita lanjutkan Disini ada Seorang Atau disebut juga Bisa disebut Banyak ini Juga Bisa mencetot Ya Hewan terkuat Hewan ras terkuat Di muka bumi Ya Sering mengejar manusia Ini Disini Nah ini Ini Bagus Nah itu namanya Soaknya Dia memulai mengejar Oke kita lanjut ya Kita Jalan-jalan ke taman Sama di parkiran barat Oke Ini Cukup indah ya Itu banyak Anak-anak juga Sudah Mulai datang Itu Itu Ada outbound Banyak sekali ya Setiap hari outbound Disini Ada Fieldtrip Atau kunjungan reguler Itu juga Banyak Ini ada taman Parijoto Nanti ada Open green space Cukup indah disini Untuk pemandangannya Itu Lihat Sudah banyak Mulai ya Itu Anak-anak SD Sudah Berdatangan Ini disini ada Wahana air RTV Bebek kayu Kucing Plank fork Itu Disitu ada Dua Jeep Temen-temen Kalau Berkunjung Di Miniju Jogja Exotarium Bisa Naik Jeep Ini untuk Berkeliling Di sekitar Wahana Miniju Jogja Exotarium Disini ada Tempat Untuk mantan Ternyata Tempat Campah Cantik Tidak harus langsing Kapan ketemu jodoh Tempat Estetik Untuk Berfotor Ya Disana ada Wahana Kucing Ini Ada Wahana Kucing Ada Wahana Kucing Ini Temen-temen Juga bisa Berinteraksi Secara langsung Dengan kucing Disini Tempat Tempat Berfotoria Disini Cukup banyak Untuk Wahananya Yang bisa dinikmati secara gratis Ini Juga ada Bebek Kayuh Bagi temen-temen yang Ingin naik Bebek Kayuh Juga bisa Ini Taman Parijoto Taman Parijoto Puspo Warni Sangat indah Bagi temen-temen yang Pengen hadir Atau Berkunjung Berfoto-foto Disini Langsung Menuju Jogja Exotarium Sleman Sehingga Temen-temen Cukup indah Ya Empat Pembelian Tiket Untuk Bebek Kayuh Bisa dibeli Disini Ini Tamannya Cukup indah Sekali Untuk Parkirannya Disini Sangat Luas Tidak Tidak Perkhawatir Kait Parkir Sudah Tersedia Nah Itu Disini Temen-temen Sangat indah Sekali Ada Tamannya Untuk Keamanan Safety Tidak perlu khawatir Ada Namanya Pelabuhan Rindu Disini Ini Ada Jembatan Juga Temen-temen Kalau mau Hadir Bisa Atau Berkunjung Bisa Foto-foto Di Sekitar Sini Oke Sini Oke Itu Pintu masuk Saya di sebelah Barat Lalu tadi Saya masuknya Dari Sebelah Timur Nanti Banyak Spot foto Disini Oke Ada Ayam-ayam Banyak Disini Itu Juga Ada Pintu keluar Juga Parkirannya Cukup Sangat luas Tempat Foto Kita lihat Tamannya Dari Sisi Sini Walaupun Pagi Sudah Mulai Berdatangan Oke Kita Coba Melihat Parkiran Yang Disebelah Sisi Barat Sudah Ada Beberapa Bus Yang Datang Ini Rame Ini Tempat Perjualan Sudah Tengkap Parkiran Bus Yang Cukup Luas Ya Saya Tidak Perlu khawatir Bagi yang Berkunjung Minimizu Bus Ini Sudah Luas Bus Bus Sudah Pada Datang Pembelian Oke Kita Coba Masuk Kelihat Ke pintu Masuk Abu Bu Ini Warung-warungnya Sudah Buka Tempat Puket Pembelian Halo Mas Harif Pak Parkir Pak Satpam Sudah Cukup Rame Alhamdulillah Ini Tempat Pembelian Tiket Masuk Parkir Sudah Cukup Rame Pembelian Pengunjungnya Sudah cukup banyak Bagi teman-teman yang Pengen Masuk dari Sisi Barat Bisa Membeli tiket Masuk disitu Kemudian Pintu masuknya Disini Teman-teman juga bisa berfoto Disini Dan bisa langsung Masuk juga Kembali lagi ke sini Oke Cukup setian dari saya Vlog Untuk Pagi hari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh